Halo semuanya, kali ini kita akan membahas kisah Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Apa kamu sudah sering mendengar cerita yang satu ini? Kalau belum, yuk aku ceritain. Sultan Agung Hanyokro Kusumo adalah Sultan Mataram ketiga yang memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Ayahnya Prabu Hanyokro Wati adalah Sultan Mataram kedua, sedangkan ibunya Ratu Diyah Banowati adalah Putri Raja Kesultanan Pajang. Pada pemerintahannya, Kesultanan Mataram berkembang pesat menjadi kerajaan besar di Nusantara. Sultan Agung dikenal sebagai penguasa yang sangat religius dan selalu berusaha mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau sangat menentang kehadiran VOC yang ingin menerapkan sistem nilai Eropa di Pulau Jawa. Hal inilah yang menyebabkan Sultan Agung tidak pernah mau berdamai dengan VOC hingga akhir hayatnya meskipun diberikan tawaran yang menarik. Sultan Agung adalah juga seorang senopati, ingalaga atau panglima besar. Beliau dikenal sebagai Raja Mataram yang cakep melakukan ekspansi wilayah. Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram ke arah timur dengan menelukkan Surabaya, Pasuruan, Tuban hingga Madura. Sementara itu, wilayah Mataram juga berkembang ke arah barat hingga Cirebon dan Karawang. Wilayah-wilayah tersebut kemudian berhasil dikonsolidasikan menjadi kekuatan teritorial dan militer yang kuat. Tidak mengherankan pemerintah Belanda memberikan julukan Agung de Groto atau Agung yang besar. Tahun 1619, Belanda merebut Jayakarta dari Kesultanan Banten dan mengganti namanya menjadi Batavia. Di wilayah ini, Belanda kemudian mendirikan kantor pusat perdagangan dan membangun kekuatan militernya. Keberadaan Belanda di Batavia sebenarnya di luar wilayah kendali Sultan Agung. Namun beliau menganggap hal tersebut sebagai ancaman terhadap hegemodi Mataram dalam upaya mempersatukan kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Tahun 1628, Sultan Agung dan pasukan Mataram mulai melencanakan operasi penaklukan militer Batavia. Hal ini dilakukan untuk mengambil alih Batavia dan mengurangi pengaruh Belanda di wilayah-wilayah sekitar. Tahap awal serangan ini mengalami kegagalan karena kekurangan dukungan dan logistik untuk pasukan Mataram. Tahun 1629, Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk yang kedua kalinya. Dipati ukur dan dipati jumiah memimpin 14.000 orang prajurit berangkat menuju Batavia melalui jalan darat. Sementara Angkatan Laut Mataram menyamar sebagai kapal dagang bahan makanan untuk dijual pada VOC. Kemudian Angkatan Laut Mataram ini melakukan serangan mendadak bersamaan dengan serangan dalam kota yang dilakukan Angkatan Darat Mataram. Mendapat serangan secara tiba-tiba, VOC harus merelakan benteng Hollandia jatuh ke tangan pasukan Mataram. Namun keberhasilan serangan ini tidak bertahan lama. Dengan keunggulan persenjataan dan amunisi, akhirnya VOC berhasil memukul mundur pasukan Mataram dari Batavia. Meskipun dua kali gagal dalam upaya marbut Batavia dari tangan Belanda, Sultan Agung tetap bersemangat menentang VOC dan tidak mau berdamai sampai akhir hayatnya. Sultan Agung Hanyoko Krusumo wafat pada 1645. Sepeninggalnya, Kesultanan Mataram mulai mengalami kemunduran dan nantinya terpecah-pecah akibat kelicikan Belanda. Atas jasa-jasanya, Sultan Agung ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden Nomor 106-TK-1975 tanggal 3 November 1975. Moral of the story Teguh memegang keyakinan dan fokus pada visi dan misi perjuangan telah mengantarkan Sultan Agung Hanyoko Krusumo menjadi sosok yang disegani oleh lawan maupun kawan. Kecakapan mengelola negeri serta karisma pemimpin membawa Kesultanan Mataram meraih puncak kejayaan. Sejarah mencatatnya sebagai salah satu raja Jawa terbesar. Pelajaran berharga apa aja yang dapat kamu petik dari sosok Sultan Agung Hanyoko Krusumo? Komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video dan cerita sejarah selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.